Ini kegiatan yang sangat menarik dan itu adalah pengalaman saya pertama untuk menghubung di SDMP dengan menggunakan moda-moda yang baru. Kemudian yang berikutnya adalah lokakarya kurikulum ke departemen. Ini saya sampaikan karena kita belum patah diperlukan untuk menggunakan aktivitas di IEP. Dan kurikulum otomatis dibahas lebih intens, setelah kami semua dosen di Tengis Sistem harus membuat protokolium. Nah, protokolium ini sudah harus berintegrasi dari JPL-nya akademis yang berkepulat ini dengan kreditirannya ayat Aniflah dan setahun telah memberikan hasil perusahaan yang baik untuk saya. Ini mengajarannya adalah pengalaman yang baik untuk menggunakan protokolium yang baru. Kemudian saya juga sebagai kompromotor mahasiswa-mahasiswa dokter, dokter atas nama Edo dan Bopi Aryani dan juga saya...